selamat menikmati dengan rendaman air tebu ini kita akan menghemat pengeluaran untuk membeli gula karena sebelumnya kami juga menggunakan gula merah atau kadang menggunakan molaseh sebelum menanam tebu di pinggiran tambak atau di tanggul tambak nah ini dia batang tebunya yang kita tanam di atas tanggul tambak udang meskipun tebu yang kita tanam di atas tanggul ini dikelilingi air asin dari tambak dan sungai ternyata tebu ini juga bisa tumbuh dengan subur untuk menanam tebu ini tidak sulit ya jadi kita tinggal pilih bagian ujungnya yang mudah kemudian kita potong lalu kita tancap tanaman tebu ini juga bisa ditanam berdampingan dengan jenis tanaman lain seperti serai, ada kacang, kemudian ada tanaman pisang, ada tanaman jeruk, ada juga mangga dan masih banyak jenis tanaman yang lainnya selama tanaman ini bisa berdampingan tumbuh dengan baik jadi tidak masalah kita tanam secara berdampingan oke semoga bermanfaat